Kepada Jokowi dan Hatta Rajasa digelar, kemungkinan PAN menyeberang kian terbuka. Namun Kualisi Merah Putih tidak merasa pertemuan itu mengancam kesolidan mereka. Sinyal Partai Amanat Nasional akan merapat ke kubu Jokowi JK kian kuat. Namun hingga selasa pagi, Ketua Umum PAN masih malu-malu menyatakan partainya akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Kalau PAN itu kan saya tidak bisa menentukan. Dan tiba-tiba hari ini saya katakan kita pindah ke Dendam, depan partai itu ada mekanismenya. Melalui Kongres, baru dilaksanakan tahun depan, apa yang dimaui oleh konstituen kita melalui DPD dan DPD. Kendati sempat menyatakan tengah menjajaki peluang koalisi dengan PAN, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Hatta semalam sekedar Silaturahmi. Ia juga bungkam soal tindak lanjut penjajakan tersebut. Silaturahmi dan Pak Atamu, japan selamat kepada saya dan Pak Sika. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tak memandang pertemuan Jokowi dan Hatta sebagai suatu masalah. Ia juga menegaskan pertemuan tersebut tidak akan merusak kekompakan koalisi merah putih. Kalau komunikasi politik itu setiap orang bisa berbeda-beda levelnya, tergantung kedekatan dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah sikap politik. Yang kita hargai adalah sikap politik itu. Jadi kalau komunikasi bisa saja orang ketemu di mana, fleksibel komunikasi silaturahmi, saya kira tidak ada bersama. Sementara PDI Perjuangan Partai Tempat Jokowi Bernaung menyambut positif kemungkinan PAN bergabung di pemerintahan. Kalau namanya politik kan membuka berbagai seni kemungkinan-kemungkinan baru. Apalagi bagaimana kami sampaikan tadi, sekarang eranya semua komponen bangsa untuk bersatu. Pasca Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Hatta, Koalisi Merah Putih diduga retak. Beberapa kader partai penyokong koalisi bermanuver ke kubu sebelah. Namun hingga saat ini, belum ada partai anggota Koalisi Merah Putih yang resmi menyeberang. Tip Limutan melaporkan untuk NET. Koalisi Merah Putih yang resmi menyeberang.